Oke, baik. Sehat, Ale, Abi? Sehat semuanya? Sehat, oke. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I mean, thank you, God, for the beautiful morning. If you want to study religion, let's ask, please. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I mean. Oke, thank you, friends. Oke, sebelum kita mulai materi yang baru, oke, Miss Sonny mau ulang dulu ya. Oke, minggu lalu kita belajar siapa? Tentang apa? Tokoh siapa yang kita pelajari minggu lalu? Ada cerita apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ale, Abi? Ada siapa yang mengunjungi siapa kemarin? Maria mengunjungi Elizabeth, ya, saudaranya. Oke, nah, waktu itu, apa, Elizabeth sedang mengandung ya, sedang mengandung. Kemudian Bunda Maria mengunjunginya, mengunjungi saudaranya. Ketika Bunda Maria datang, ketika masuk ke rumah, apa yang terjadi? Bayi, bayi yang di, apa, di kandungan Elizabeth, di perutnya Elizabeth, melonjak kegirangan, ya, kan? Oke, nah, kemudian apa? Apa, 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 ketika mengunjungi itu, Elizabeth, Maria, apa, ini, memuji Allah, ya, memberikan pujian kepada Allah, ya, saking ini, apa, anugerahnya yang sangat besar, ya, berkat-berkatnya Tuhan, ya. Nah, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, ya, kan? Nah, seperti Bunda Maria, seperti itu, kita juga harus, apa, bersyukur kepada Tuhan, ya, kepada Allah, ya, karena kita sudah diberikan berkat-berkatnya yang banyak, ya, kan? Coba apa contohnya, api, alih, contoh berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kalian. Kita siapkan anugerah Tuhan untuk kalian, apa, keluarga yang bahagia, ya, kan, rejeki yang melimpah, rumah, ya, kan, orang tua, apalagi, udara, ya, kan, kita setiap hari bisa bernafas, ini kan, anugerah Tuhan, kan, diberikan udara yang tegar, apalagi. Anugerah Tuhan, apa, kepintaran, ya, kan, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, ya, kan, dimana saja kita selalu dilindungi Tuhan. Oke, nah, karena berkat-berkat Tuhan yang sangat banyak ini, kita harus selalu bersyukur. Siapa yang selalu bersyukur pada Tuhan? Api, alih, selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, mengucap terima kasih waktu berdoa. Ya, oke, nah, itu wujud syukur kita pada Tuhan, ya, berdoa, berterima kasih. Oke, seperti itu, ya, Fes, nah, kita hari ini mau bahas latihan soal yang ada di LKS. Nah, kita sudah selesai semua materi untuk ini, apa, PTS, midtest sudah selesai. Nah, hari ini kita akan bahas yang ini, latihan soal yang terakhir, ya, latihan penilaian tengah semester 2. Coba dibuka LKS-nya, halaman 34. Halaman 34. Kita berhubungan sama-sama, ya, nanti gantian seperti biasa, jawabnya gantian. Oke, sudah ketemu, halaman 34. Sudah, ya, alih dulu, ya, nanti alih, api, alih, api, seterusnya, seperti itu. Ya, alih nomor 1. Beriman, betul. Tapi, nomor 2. Orang miskin dan papa. Ya, nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3. Jadi, masih kecil, tapi jiwanya besar, ya, setia pada Tuhan, setia pada Allah. Oke, nomor 4. Oke, nomor 3. Oke. Oke, nomor 3. Kamu akan membuat buah yang berlimpah bila, ya, mau. Kerja keras. Kerja keras. Oke, betul. Jadi, kalau kita mau, apa, kalau kita banyak berlatih, belajar yang kiat, ya, itu pasti kita akan memperoleh hasil yang baik, yang bagus. Oke, nomor 5. Alih. Kalau menjanjikan kepada Bapak Abraham. Hasil panemen. Eh, tinggal cerita tentang Abraham. Cerita tentang Bapak Abraham. Keturunan. Iya, keturunan yang banyak, seperti bintang di langit, ya, kan. Keturunan yang sangat banyak. Oke, nomor 6. Api. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan karena kelahirannya. Kelahirannya. Ale, nomor 6, Ale. Bila orang tua mengingatkan untuk belajar, maka tindakanku, segera mulai belajar. Iya, betul sekali. Segera mulai belajar, ya. Jangan bilang, mah, nanti belajar, capek, aku ngantuk. Nanti belajar, nanti sore. Nah, seperti itu, ya. Jadi, ketika diminta belajar sekarang, ya, sekarang, ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, nomor 8. Ampi. Itu berpuasa di... Yang burung, Yesus digoda oleh setan. Setan. Oke. Digoda berapa kali, French? Yesus digoda berapa kali? Tiga. Tiga kali. Oke, sembilan. Ale. Menunda pekerjaan. Kalau tidak menunda pekerjaan. Malas. Oke. Sepuluh, api. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah, itu siapa di situ? Mu-nya itu siapa? Jadilah kehendakmu. Allah. 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 Oke, nomor 1. Nomor 2. Ale. Tempat Yesus tergantung. Tempat Yesus tergantung namanya apa? Sampai Yesus wafat. Pilatus. Nama ini ya, apa tempatnya? Dimana itu Yesus wafat? Di? Abi, coba bantu. Kayu salib. Iya, betul. Di kayu salib. Kan tergantungnya di kayu salib kan? Digantung di kayu salib. Oke. Nomor 2. Api. Mengadili Yesus kristus. Siapa yang mengadili? Dalam pemerintahan siapa? Pak Unus. Coba dingat-ingat lagi. Dalam pemerintahan. Pilatus. Pernah dengar? Consius Pilatus. Dalam pemerintahan Consius Pilatus. Pilatus. F. Oke, nomor 3. Alis. Siapa yang menyalibkan Yesus? Yang memaku tangannya dipaku. Lakinya dipaku itu siapa? Para serdadi. Betul. Para serdadi. Oke. Api, nomor 4. Macaran keperluan kristus. Cinta kasih. Cinta kasih. Nomor 5. Ale. Orang menderita harus kita apa? Terhadap orang menderita. Orang yang membutuhkan pertolongan. Harus kita? Harus dia apa? Dibantu. Dibantu. Iya, kita harus membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang menderita. Oke, nomor 6. Api. Bantas kita puji. Bantas kita puji. Bantas kita puji atau kita hormati. Allah. Allah. Oke. Oke, nomor 7. Ale. Bahagia menerima kunjungan. Siapa yang bahagia? Elizabeth. Elizabeth. Bahagia menerima kunjungan Maria ya. Pekerjaan. Oke, di depan. Api. Terpuji di antara wanita Maria. Maria. Iya. Terpuji di antara wanita Maria. Maria. Oke, 9. Ale. Apa? Menyadari kekurangan dirinya. Jadi, oh iya, aku ini apa, gak boleh. Ini tidak boleh sombong. Aku harus ini ketika aku mendapatkan nilai yang baik, aku gak boleh sombong. menyadari kekurangan dirinya. Ada yang tahu? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Oke, 10. Setiap menerima pujian. Nah, setiap menerima pujian. Wah, nilainya seratus ya. Keren. Wah, gambarannya bagus ya. Nah, itu kita harus apa? Setiap menerima pujian dari orang lain? Tersyukur. Tersyukur. Ya, berterima kasih. Mengucap syukur pada Tuhan. Oke, lanjut. Romawi tiga ya. Nomor satu. Siapa? Api. Api atau Ale ya? Masih ingat gak Abraham membawa anaknya? Iska, kemana? Ke gunung mana, Kak? Waktu mau dijadikan berapa? Gunung apa? Betul. Gunung Moria. Oke, nomor dua. Ale. Abraham dikenal. Bapak kaum beriman. Sebutan untuk Bapak Abraham itu. Bapak kaum beriman. Oke, nomor tiga. Api. Menganggap kitab suci. Sudah. Masih ingat gak Santo Agustinus. Ketika baca kitab suci, kok aku sebetulnya tidak menemukan apapun ya. Gak dapet ilmu pengetahuan apapun ya. Menganggap kalau kitab suci terlalu sederhana. Sederhana. Kok gak dapet apa-apa ya kalau baca kitab suci ya. Gak ada wawasan apapun ya. Gak ada ilmu apapun ya. Terlalu sederhana. Itu anggapannya Agustinus pada awalnya ya. Oke, nomor empat. Oke, nomor empat. Tidak ciptaan manusia. Tidak ciptaan manusia. Manusia, betul. Semua ciptaan alam. Alam sekitarnya. Semuanya untuk manusia. Oke, nomor lima. Ampi. Yesus rela mati disalib demi menyelamatkan manusia. Betul. Yesus rela mati disalib demi menyelamatkan manusia. Oke, nomor enam. Siapa? Kita harus membantu orang yang sedang menolong. Kita tuh harus menolong orang, membantu orang yang apa? Kesusahan. Kesusahan. Betul. Orang yang sedang dalam kesusahan. Kesulitan. Oke, lanjut. Api ya. Nomor tujuh. Tidak berhasil meninggalkan tanah asalnya menuju tanah asalnya menuju tanah asalnya. Menuju tanah asalnya yang dijanjikan Allah. Kelapan. Ale. Digoda oleh setan sampai tiga kali. Iya, betul. Tiga kali. Oke, sembilan. Api. Api. Nomor sembilan. Api nomor sembilan. Api nomor sembilan. Nomor sembilan api. Dari hubungan baik Allah. Dari hubungan baik Allah. Oke. Dari hubungan baik Allah. Oke. Nomor sembilan. Nomor sepuluh. Agar dapat mengawang godaan. Agar dapat mengawang godaan. Kebimbingan Allah. Kebimbingan. Roh. Roh kudus. Tuhan juga boleh, friends. Tuhan Allah buru juga. Rumah Wimpat ya. Di balik. Lanjutnya. Api. Bagaimana penilaian Santo Agustinus terhadap kitab suci? Penilaian Santo Agustinus terhadap kitab suci tadi apa? Menganggap kitab suci itu apa? Terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Tidak menambah pengetahuan. Ya kan? Kebaca ini kok enggak tambah pengetahuanku ya. Wawasanku enggak nambah ya. Terlalu sederhana dan tidak menambah pengetahuan. Terlalu sederhana dan tidak menambah pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Ini bersedia membawa hosti kudus ke penjara untuk ketahanan. Apa yang dilakukan Tarsisius terhadap Sakamen Maha Kudus hosti itu? Apakah membuangnya, memberikan kepada teman-temannya yang di lapangan itu atau apa? Terima kasih ingat enggak? Teman-temannya yang di lapangan mengajaknya bermain. Terus ditolak sama Tarsisius. Kemudian mereka, Tarsisius bawa apa ya itu ya? Mau coba direbut. Apa yang dilakukan Tarsisius? Apakah membuang hostinya itu? Apakah memberikan kepada teman-temannya itu? Diserahkan ke temannya itu atau bagaimana? Masih ingat enggak? Ale, Abi, masih ingat? Apa yang dilakukan Tarsisius terhadap Sakamen Maha Kudus? Pasti suci. Tarsisius terhadap Sakamen Maha Kudus. Tarsisius terhadap Sakamen Maha Kudus. Kan dilempari batu sama teman-temannya yang di lapangan itu. Menjaganya sampai mati. Menjaganya sampai mati. Menjaga Sakamen Maha Kudus. Dipeluk terus ya. Tetap tidak mau memberikan kepada teman-temannya. Menjaga Sakamen Maha Kudus sampai Tarsisius Rila mati ya. Oke. Nomor tiga, siapa? Ale atau Abi? Abi. Nis. Sudahkan tiga kata pujian untuk Tuhan Yesus. Tiga kata pujian untuk Tuhan Yesus. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Maha apa aja Allah? Maha. Masih ingat? Banyak kan pujian-pujian untuk Tuhan? Maha kuasa. Maha kuasa. Maha maha baik. Maha baik. Apa lagi? Maha pengampun ya kan? Banyak ya. Maha pengampun. Maha rahim. Maha pengasih. Maha penolong. Banyak. Banyak pujian kita untuk Tuhan ya. Oke, berikutnya. Nomor empat. Abi. Sudah Abi ya. Berarti nomor empat Ale ya. Mengapa Allah menghentikan? Api atau Ale tadi? Mengapa Allah menghentikan? Abraham. yang enggak. Sepanah mahu sebagai seorang. Bapak Abraham. Masih ingat ya jatah Bapak Abraham? Putih berintah Tuhan. Nah, Abraham. Ini kan membawa Iska ya. Ke atas gunung. Ke atas bukit. Mau dikorbankan. Nah, tiba-tiba. Enggak jadi kan? Datang sama seorang malekat ya. Jadi, Tuhan menghentikan. Allah menghentikan Abraham. Yang hendak melempersembahkan anaknya. Kenapa? Kenapa Pak dihentikan? Karena Tuhan atau karena Allah. Iya, betul sekali. Karena Abraham percaya kepada Allah. Jadi, Allah melihat ketulusan hati Abraham. Alah melihat ketulusan hati Abraham. Terus dihentikan ya. Ternyata Abraham setia kepada aku ya. Jadi, digantikan dengan apa? Anak domba yang terikat di semak-semak. Karena Allah melihat ketulusan hati Abraham. Sudah? Oke, yang terakhir ya. Nomor lima ya. Api. Persembahan apa saja yang pernah kamu berikan sebagai ucapan syukur bagi Tuhan? Persembahan apa saja yang pernah kamu berikan sebagai ucapan syukur bagi Tuhan? Persembahan apa saja yang pernah kamu berikan sebagai ucapan syukur bagi Tuhan? Persembahan apa? Alih, Api. Pernah memberikan persembahan? Pernah ya? Oke, kalau di gereja. Coba contohnya apa persembahan kita? Apa persembahan yang pernah Api dan Ale berikan? Pernah kolekta di gereja waktu ikut mesah? Itu juga kolekta. Itu salah satu contoh persembahan kita untuk Tuhan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Friends? Oke, materi untuk PTS, untuk midtest sudah selesai ya sampai hari ini. Nah, minggu depan kalian nanti akan kuis ya. Kuis agama katolik. Minggu depan kuis. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada kesulitan mungkin? Oke, untuk Zoom hari ini sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih, Friends. Say goodbye. Goodbye. God bless you. Bye-bye. 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 Bye-bye.